Tandanya apa? Tandanya Mas Rana sudah tuntas, teman-teman. Sangat-sangat mudah, sangat murah, nggak nyampe sepuluh minit. Oh iya, ini harganya puluhan ribu ya. Ini harganya puluhan ribu rupiah, nggak nyampe ratusan, nggak nyampe jual rumah. Ini harganya sangat-sangat hemat. Oke, semuanya teman-teman, langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang susah sekali kebuang. Mesin cuci merek Panasonic, ya. Mesin cuci Panasonic tipenya adalah NAW75BC1. Jadi mesin sini, kalau kita lagi masukin air, kemudian kita mau buang, dia nggak bisa kebuang. Nih, lihatnya nggak ada air. Klihatan ya, nih. Kalau kita suruh buang, nanti dia nggak mau ngebuang dia. Susah ngebuang. Nah, kita akan buka dalam... Ini, kita buka, keluar airnya bisa nggak ada nih. Kalau nggak bisa, saya akan berikan ilmu-nya sama teman-teman. Harusnya normalnya pada saat kita ini buang, drain. Ya, kita suruh drain, ini harusnya keluar air dari si langit itu, tuh. Nih. Nah, tuh nggak keluar. Neng, nggak keluar, neng. Nah, no. Nggak keluar air. Ini masalah sangat-sangat gampang, ya. Masalah sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah. Dan Anda hanya bisa... Anda hanya butuh waktu 10 menit, neng. Anda hanya butuh waktu 10 menit untuk ngerjain barang kayak gini. Pertama kali, nih, ke belakang. Nah, fokus dulu ke bagian ini, teman-teman nih. Nah, nih. Ini ada pembuangan. Ini tali pembuangannya, nih. Tali pembuangan ini, ini dibuka. Ya. Putar, dapat. Putar. Putar, kemudian didorong. Dapat. Putar, dorong. Jeder. Nah, kebuka dia. Dia kasih sistemnya sepi, dia. Nah, tuh, segitiga dia. Diputer, buka. Jeder. Nah, ini udah. Selanjutnya, ke sini, nih. Nih, dapat. Dapat, nih. Nah, ini tinggal dibuka, nih, buat ini, nih. Sudah buka satu, Jeder. Selanjutnya, nih, dibuka, nih. Nih. Sambingnya, gue, nih. Ini masalah sangat-sangat gampang, ya. Sangat-sangat simpel. Mesin cuci Anda, nggak bisa buang air. Nah. Buka, Jeder, dapat. Oke. Ini. Buka, nih, kamu. Buka, nih. Buka, seperti ini. Buka, nih, ya. Buka, dapat. Ini kali songgel, nih. Soalnya, kayak gini. Nah, kayak gini. Depan. Depan. Getuk. Nah, ini. Nah, tuh. Barangnya ini, teman-teman, yang rusak, nih. Nih. Tombol ini udah patah. Nih, ada yang patah. Nih, patah, nih. Nih, udah patah, nih. Ini, apa, nih. Selektornya udah patah, ya. Ini tombol, nih, selektor. Ini tombol, nih, selektor. Selektor ini udah patah. Ini yang mengakibatkan dia nggak mau jalan. Nah, tuh. Nggak mau jalan. Ini gampang banget. Cara gantinya gampang sekali, ya. Cara gantinya gampang banget. Nih, saya kasih tau sama Anda. Cara bongkarnya bagaimana? Tinggal diputir aja, Bang. Diputir, seperti ini. Putir. Nah, putir, nih, nanti dia akan turun. Ditekan ke bawah. Nah, ini kita lepas, nih. Berapa lalu, nih? 440. 440? Silahkan bantu di-share. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa belajar. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa berafat buat orang lain. Nggak saya berusaha bagaimana caranya. Ilmu saya punya bisa berafat, nih. Ini kan kayak gini, teman-teman, ya. Ini kayak gini, nih. Ah, tuh. Oke. Tinggal diputar. Ini kan ada lubangnya. Ada lubang dua, liatnya nggak, nih? Nih, nih, nih. Nih. Ntar, nih, saya bersihin dulu, nih. Biar meneng kelihatan. Lihat nggak, nih, ada bulangan dua, nih? Satu, dua. Kelihatan, ya? Nih. Ini ada puter. Nih, pakai tangan diputer, nih. Ini pakai tangan diputer. Diputer, jeder. Dapat? Nah, sampai dia setara dengan lubang-lubang itu, Ma. Sampai dia setara dengan lubang-lubang. Nah, ini diputer, jeder. Sampai setara dengan lubang-lubang, kan? Dua titik, nih. Puter, tet. Nah, kemudian tekan. Tekan ke bawah. Nah, tuh. Jalan keluar. Nah, 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 nah. Nah, ini udah, nih. Barang ini yang bermasalah, ya. Barang ini yang somplak. Kita tinggal ganti dengan barang yang baru, Ma. Oke? Kita ganti yang baru, nih. Masuk. Masuk, kluk. Nah, puter, dah. Tet. Nah, beres, ya. Ini yang lama. Mudah, nih, yang baru. Nah. Nah, kita pasang, nih. Kita pasang, nih. Nah. Abis itu kita tinggal pasang besinya, nih, ha. Nah, pasang besinya, nih. Nah, masuk. Nah. Oke. Ada. Nah, ini kita tinggal pasang. Ini kita tinggal pindahkan talinya, nih, ha. Nah, tali ini kita tinggal pindahkan ke sini, nih, teman-teman. Nah, bongkar tali, ya. Masuk, dapet. Nah, masuk ke sini, jeder. Nah, oke. Nah. Habis itu kita tinggal pasang. Pasang, jeder. Pasang. Ini kita pindahin sini, juga boleh. Nah, tombolnya, nih. Oke. Pasang. Tinggal pasang, seperti ini. Ini ada yang congor panjang, congor pendek. Ya, ini yang panjang, ini, apa, nih, yang? Panjang, pendek, ya. Nah, nih. Kita tinggal pasang, kayak gini, nih, ha. Nah. Look. Di sini juga boleh. Nah. Nah, kita akan tes. Kita akan tes, sini. Lanjutnya terakhir, ini pasang, nih. Nah, dapet. Nah, nih, kita pasang tali ini. Masuk sini. Masuk lagi ke lubang. Ini mamanya bisa, ya. Mamanya bisa. Masuk sini, jeder. Nah. Kita akan buang, coba. Perhatikan ini, ya, teman-teman, ya. Ini kita buang. Ini kita putar. Satu, tiga, putar. Nah, putar. Nah, kelihatan, nih, buang air, nih? Nah, no. Sudah ngebuang air, teman-teman, ya. Nah, mantap. Tandanya apa? Tandanya mas Randa sudah tuntas, teman-teman. Sangat-sangat mudah. Sangat murah. Nggak nyampe sepuluh minit. Oh, iya, ini harganya puluhan ribu, ya. Ini harganya puluhan ribu rupiah. Nggak nyampe ratusan. Nggak nyampe jual rumah. Ini harganya sangat-sangat hemat. Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum di mana. Ini, Pak. Ketika jadi Google map. Andretatum. Terima kasih.